Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Intro Turki dan Rusia masih membahas implementasi kontrak tambahan pengadaan S-400 Triumph yang telah ditandatangani pada tahun 2017. Kontrak pertama pengadaan S-400 telah diselesaikan di mana S-400 telah diterima oleh Ankara dari Moskow pada tahun 2019. Intro Pembahasan implementasi kontrak pengadaan tambahan S-400 saat ini terkait model keuangan untuk pembayarannya dan diperkirakan implementasinya baru dapat dimulai pada tahun 2021. Intro Kepala Rosoboran Export Rusia mengatakan Kontrak sudah ditandatangani Selanjutnya tergantung kepada kesiapan mitra kami untuk menyelesaikan prosedur mengenai pembiayaan proyek ini. Intro Saat ini Rusia telah memasuk Turki dengan sistem S-400 melalui kontrak senilai 2,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2017. Sebelumnya dalam laporan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 28 Juli 2020, Kepala Rostek Sergei Zemezov menyatakan bagian dari kontrak pengadaan S-400 diterbitkan secara kredit. Namun tidak disebutkan mata uang apa yang digunakan Turki untuk membayar pembelian S-400 tersebut. S-400 merupakan sistem rudal anti-pesawat jarak jauh yang dibuat oleh Almas Ante. S-400 mampu menjatuhkan berbagai sasaran udara sejauh 400 km dan ketinggian hingga 30 km. Turki merupakan negara NATO pertama yang melakukan pembelian S-400 dari Rusia. Pengadaan sistem pertahanan udara jarak jauh ini telah membuat Amerika Serikat geram dan menjatuhkan sanksi kepada Turki. Dan saat ini pun Turki harus rela dienyahkan oleh Washington dari program jet siluman F-35 Lightning II. Terima kasih. 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 Terima kasih.